Intro Hai Bestie, welcome back di Bestie Edition Nah buat kalian semua nih, apa kabar? Semoga kalian semua nonton pada hari ini dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan baik-baik aja Anyway, today edition adalah like mother, like daughter Jadi pastinya kalau kita ngomongin masalah mother, daughter ini Kita bakal ditemenin sama dua perempuan hebat Please welcome, Teresa Atemivia dan juga Alia Masaid Ini pasangan ibu dan anak Coba boleh gak siapa-siapa? Hai Bestie Hai Bestie semua Jadi sebelum ini kita juga ngobrol-ngobrol, kalau dulu Alia itu ada di girl group, girl band apa girl group? Ya gitu lah, tapi malu banget aku Kok malu sih? Iya banget tuh kayak Enggak sih sebenarnya it was such a good ini juga Iya it was fun tapi kayak girl band aja Tapi pengalamannya sangat banyak Tapi lucu ya Lucu Dari seorang diva sekarang anaknya jadi penyanyi Masih mau nyanyi lagi gak sih? Masih mau sih, tapi karena bentrok banget kan sama waktu kuliah tuh jadi kayaknya Sekarang masih kuliah semester? Lima Bentar lagi ya Shay Bentar lagi insya Allah Dan aku tapi kan setiap minggu harus masuk karena ujian kan setiap minggu Ya emang itulah liku-likunya kalo kerja sambil itu aku ngalamin banget juga dulu kan gitu terus tapi ini malah lebih bagus dia lebih konsisten aku dulu di tengah-tengah kuliah tau-taunya dilamar ya nikah terus udah gitu ya kerja Gak nurusin? Sampai selesai Sampai selesai Jadi aku di wisuda hamil dia Hamil anak kedua Udah hamil anak kedua Sampai selesai Sampai selesai gitu Iya Tapi ya alhamdulillah sih jadi maksudnya aku seneng banget dia concern juga untuk ini Tetap sekolah ya Dia masih muda banget kan sementara dia juga perjalanannya juga udah dimulai cukup lama Jadi kalo dia misalnya mau konsentrasi kuliah dulu aku seneng banget tapi musik juga kayaknya passion ya dia Kan aku yang di rumah jadi aku tau dia di rumah tuh seneng nyanyi banget Ikutan nanti di album aku Oh gitu kita tunggu nih Nah oke kalo Alia suka nyanyi sendiri karena suka dengerin ibu nyanyi-nyanyi atau emang kayak emang juga gitu? Apa karena terinspirasinya dari ibu? Ya mungkin ya pasti adalah terinspirasinya tapi pengen aja sendiri kalo lagi gak mau ya gak mau juga gitu Kayak dulu acting juga mungkin acting kan daddy gitu Nyoba terus lah kurang suka Ayra nyanyi terus ah dua-duanya gak mau dulu Sekolah jadi gak mau sekolah dulu gitu Kayak sekolah dulu plus ya kerjaan-kerjaan yang gak Bisa disambi Iya bisa yang sambil gitu Tapi ya kita lihat aja ke depannya Insya Allah sih mau lagi sih seru kan Kalo Teryl sendiri sebenernya ya namanya sebagai seorang ibu tuh kan pastinya tuh kayak Ya udah anak jadi apa aja pasti gitu kan Tapi punya gak sih keinginan dalam hati terbesit kayak Kayaknya lucu juga nih kalo anak gue nih jadi penyanyi juga kayak gue Atau jalan-jalan lucu juga Benarnya aku mau bebaskan sih Saya mau bebaskan bener dia maunya bagaimana Karena yang penting buat saya mereka tuh menjalannya dengan enjoy Tidak ada paksaan gitu Jadi insya Allah hasilnya lebih bagus kan Nah waktu lagi dia habis yang ada reses setelah girl band Ya aku juga gak force dia untuk apa-apa terserah Terus tiba-tiba dia rupa-rupanya mengasah diri Saya surprise dia ngeluarin single-single ngeluarin apa cover-cover Saya surprise banget itu dia melonjak banget itu mbak Maksudnya dari yang anak-anak tiba-tiba dia udah jadi udah bisa nyanyi seperti itu gitu Saya surprise dan tentunya saya happy ya ayah Jadi saya liat dia yaudah jadi saya biarkan aja saya yakin dia tau apa yang harus Apa yang dia tuju Dan saya juga tau kalo dia mau menuju ke sesuatu itu Dia persiapkan diri sebaik-baiknya Itu yang aku tau sih Gitu yang aku pelajarin ya ternyata Oh dia jadi soalnya waktu lagi reses habis girl band tuh kamu gak mau nyanyi? Gak ah sok-sok cuat gitu Ternyata tuh dia mungkin lagi mengasah diri Lagi mempersiapkan diri sampai tiba-tiba ngeluarin single-single Jadi yaudah saya percaya aja Kalau ibu suka komen gak misalnya kayak Ah iya kayaknya ini kurang gini deh jadinya Atau kayak Apa misalnya lebih ngarahin gitu Kayaknya bagusan gini deh Atau kamu tuh kayaknya gak falesin bagian sini Enggak 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 sih karena kan maksudnya warna suaranya tuh juga beda lah semuanya gitu Jadi Gak tau ya kita tuh juga tipe Bukan tipe yang kayak terlalu ngurusin satu sama lain Kayak gitu loh kayak ya punya dunia sendiri Cuman suka Ya paling denger-denger lagu baru gitu-gitu aja lagu-lagu lama Paling gitu sih kalau bahas soal musiknya Kalau aku gak mau terlalu ikut campur Karena aku tau rasanya jadi seorang anak Yang dulu tuh ibu saya penari Oh gitu Ibu saya penari nasional dan saya tuh seneng banget nari juga Jadi dulu suka nari juga? Iya aku nari Jawa Jadi yang Kakung tuh tentara tapi punya sanggartari Jawa Nah jadi dari kecil saya nari Nari apa tuh saya jadi penasaran? Nari yang Jawa yang dunia? Jawa banget Terus udah gitu saya tuh lagi serang-serangnya gitu Nanti begitu nongol ibu saya Itu saya langsung salting Terus udah gitu kalau diomongin nanti kamu gini-gini Terus jadi makin pressure Nah dari situ saya punya pengalaman bahwa Aku gak mau gituin anakku Takutnya ntar dia jadi gak ini jadi aku lepasin aja Jadi aku lepasin Tapi Karena waktu itu juga manajemennya bagus Terus udah gitu saya memang kepengen dia tertempa mentalnya Karena kalau sepertinya Pasti Kiki juga tahu Kalau kita mau jadi seorang entertainer tuh Pasti harus punya mental yang kuat Yang tangguh Jadi saya gak mau memanjakan dia Karena dia harus survive Gitu loh Gitu ya Alhamdulillah dia Tapi suka curhat gak kayak Ibu aku gini gitu Suka juga Ya kadang aja sih Kadang Kadang aja Ya cerita kalau udah mepet banget aja Kadang Barang sih Semepet apa? Karena aku tuh Semepet apa? Aku tuh soalnya juga gak suka Iya Zawa tuh lebih suka curhat Aku tuh juga tipe yang gak suka Gak bukannya menye-menye gitu ya Gak suka di obrek-obrek gitu loh urusannya Kayak Ya aku cerita kalau udah mau cerita aja Tapi kalau misalkan ditanya dulu gitu tuh aku kurang suka gitu Oh jadi gak suka kayak terlalu Kamu gini kamu gini Oh ini gimana kayak Nunggu waktunya sampai kamu cerita sendiri gitu kan Iya kalau aku udah mau Soalnya aku tuh juga gak suka Kayak kalau lagi sendiri di rumah tuh Gak tau kenapa sukanya kesunyian gitu loh Kalau lagi ada waktu sendiri Sebenernya kamu berarti introvert juga ya? Aku tuh introvert yang suka Jadi misalkan tempat termanya gini bisa tapi gak akan ngomong juga introvert diem gitu Iya iya introvert diem Tapi juga sebenernya suka ngobrol Suka ngobrol Tapi tergantung juga Tapi tergantung sama orangnya gitu Orang siapa Alia inget gak pertama kali kayak waktu kecil Apa yang membuat Alia kayak Kayaknya lucu juga deh kayak ibu atau kayak daddy gitu pengen tampil juga Kayaknya pengen nyanyi juga deh kayak ibu gitu Kayaknya seru juga ya Ya pernah gak ngeliat ibu atau ngeliat daddy terus kayak Ah ini kayaknya gue juga mau gitu deh Pasti sih Pasti karena ibu sama daddy kayak ngeliatnya jadi Oh ya seru ya kalau nyanyi gitu kan kayak baik penonton nyanyi rame-rame jadi kayaknya seru Dan aku kan juga pas off air ngerasain itu dan emang seru gitu Tapi aku tuh anaknya kayaknya sama mood-moodan Bagi aja mood-moodan ya Mood-moodan ya Iya banget Mood-moodan yang kayak Oh lagi pengen nyanyi tidur kayak Aduh lagi Tapi emang harus ada yang gitu-gitu Kalau enggak kita terlalu santai gitu Iya cuman aku tuh Akhirnya sekarang tuh kayak Udah ada yang kayak Ayo kerja aja jangan males Kayak Yaudah oke gitu Ibu biasa suka gitu ngeliat Ayo gitu Jangan diem aja Pasti ibu-ibu paling cuma nanya Kayak paling kalau aku kayak Aduh pusing banget nih kuliah sama kerjaan Kayak tidak bisa gitu Ya support Iya terus kalau ngeliat sekeliling tuh udah mulai kayak ambisius Baru aku kayak keikut Oke aku juga harus ambisius gitu Iya Jadi supportnya Jadi dia nih ada kalahnya memang Bukan gak percaya diri Tapi ya itu maksudnya Kayak nyantai banget gitu loh Iya gak sih Iya gak sih Tapi terus kita harus apa ya Kita harus kulik di ini dia Asik loh Kalau ntar bisa begini tuh asik Oh iya ya nah itu baru Gitu Kalau gak ada faktor dari luar kayaknya Ya udah gitu-gitu aja gitu ya Jadi harus di sekitar gitu loh Yang kayak ayo kerja Ayo ini kayak Tapi kan kamu lagi bikin single Dan itu semua juga tuh dari diri sendiri Sendiri ya Itu kemauan dia sendiri juga Jadi memang dia harus ada kemauan dari diri dia Nah tinggal nih Sebenarnya apa? Maintaining her mood Jadi sebenarnya sih yang penting nih Maintaining moodnya dia gitu loh Moody Jadi ya saya juga ada moodnya Tapi mungkin kalau saya kan memang dari Kecil banget udah tau gue Pokoknya mau nyanyi gitu Dari SD itu emang udah gue nyanyi Udah ini banget ya Fokus gitu Aku tuh beda-beda dulu pengen jadi bidan Pengen jadi dokter hewan Banyak maunya ya Pengen nyanyi, pengen acting Pengen nikam muda tipe-tipe gak mau tipe-tipe pengen Pengen lagi jadi dokter, jadi psikolog Jadi itu kayak Banyak maunya ya Oke jadi pengen tau Menurut Tata ngeliat Alia tuh yang mirip banget sama Tata tuh apanya? Sebenarnya sih moodnya sama ya Sama? Moodynya tuh sama Terus apalagi yang sama ya? Beda sih bu kita Aku tuh lebih ke Daddy sih Oh iya lebih gawat Dia lebih gawat sih Apa namanya? Untuk sifatnya gitu ya? Kayak aku lebih ke papaku kalau sifat Sifatnya? Iya Kayak Apa ya? Lebih mirip Daddy sih Kita pasti jenis kelamin Oh iya pasti Sama-sama perempuan ya Ini raut Oh ini kita sama Mukanya lebih mirip siapa? Aku dua-duanya sih Campur ya? Aku lebih mirip papaku soalnya Jadi gini ceritanya nih ya kalau aku ngeliat nih anakku nih dua nih Kalau Zahwa Bound structure-nya kayak aku Tapi air mukanya Mas Aji Oh iya Nah ini Bound structure-nya Daddy Air mukanya kayak aku Gitu Mirip gak Mbak Gini? Iya lagi Mirip ya Tapi kalau bukan yang kayak kalau diliat mirip banget Tapi kalau misalnya kayak Berair-berair gitu Berair muka baru keliatan Gitu kalau ternyata mirip Nah kalau aku ngeliat dia terkadang pada saat saya kan Eh gue kayak ngeliat gue dulu gitu Ada gitunya Ada Karena aku sempet gak ngerasa mirip dua-duanya Kayak gue gue gak mirip ibu atau daddy ya Tapi ternyata kata orang Aku mirip banget sama ibu Sifatnya lebih mirip siapa ya? Kakaknya atau Alia? Kapan? Keteteh Zahwa lebih kayak aku sih Iya? Iya Maksudnya Zahwa yang dia bisa adaptable Tapi kita cueknya sama Sekeluarga cueknya tuh sama Oh ya udahlah Punya misti sendiri-sendiri gitu loh Maksudnya kayak bukan yang terlalu kayak Harus sama-sama Terus gak menye sama Semuanya gak cengen Semuanya gak cengen Gak menye-menye gak cengen Gak ibu gitu gak gitu Kalian manja-manjaan gitu gak suka ibu Gitu Zahwa masih Oh Zahwa ya? Kalau aku gak Kalau aku tuh sukanya Ibu gitu gak gitu Kalau ada masalah sendiri Zahwa tuh kan nangis aja tuh Nelfonnya ibu kan Kalau aku tuh gak Aku sukanya sendiri Nah itu karakter itu sama Itu aku sebenernya Kayak gitu Itu karakter itu sama Itu saya sendiri Tapi kalau yang curhat Nah itu Zahwa ke saya Nah itu curhat untuk curhat Itu Aji sebenernya Nah iya papa Sebenernya tapi Jadi mix gitu ya kalian Nah ya Tapi penasaran ngeliat Alia sama Zahwa kan Dua bersedara cewek-cewek Kalau teteh sendiri Punya saudara cewek juga gak? Enggak Oh enggak? Aku tuh laki Semuanya? Adek-adekku laki semua Jadi aku perempuan sendiri Iya Jadi terus punya anak perempuan tuh Ya udah seneng banget sih Seneng banget Dan sekarang Tambah aku punya dua anak perempuan angkat kan Jadi kita tuh berlima ini Seru banget Girl power banget sih Cewek-cewek banget semua Dan bonding banget Kita ngebondingnya Alhamdulillah luar biasa sih Sebagai yang gak punya saudara cewek Tapi setuju gak sih Aku tuh selalu merasa Aku kan punya anak dua cowok gitu ya Terus abis itu Kayak kebalik ya Kamu punya adik perempuan Anak laki semua Terus kayak Aku tuh pengen banget ya Punya anak perempuan Tapi aku ngebayangin Karena aku tuh punya adik perempuan Semuanya keluarga aku tuh selalu Kalau perempuan tuh gak pernah sendiri Selalu ada Selalu ada Apa sih Yang perempuan juga gitu Penting gak sih Seorang perempuan tuh Punya saudara perempuan juga Kayak penting Kalau laki-laki tuh kan lebih Ya udah sendiri aja gitu Ngelos gitu sendiri Dia gak perlu kayak Saudara laki-laki gitu Akhirnya ibu deket sama Ade ipar ibu jatohnya kan Amal bunsi Iya kan ada bunsi tuh Ade ipar aku Jadi deketnya sama Iya kan Penting ya Saudara perempuan tuh tetep ada Iya kan Jadi lu bayangin kalau aku punya Anak lagi satu perempuan Kayaknya harus punya saudara perempuan lagi Gitu Gak mungkin sendiri gitu Ayolah masih muda Ini kan lagi berhayal ya Jangan dimasukin ke hati ya Amin 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 Iya kan Maksudnya kayak sebagai Sebagai perempuan tuh Kita tuh pasti Dibanding laki-laki ya Kalau laki-laki tuh Biasanya sendiri gak perlu juga Dia tuh punya saudara laki-laki juga Tapi aku dulu punya Cousins Jadi sepupu aku deket banget Perempuan-perempuan namanya Jadi kita Umurnya juga kayak Zalam Alia bedanya Nah itu aku gak punya siblings Tapi punya cousins Jadi itu Besar bareng Jadi tetep emang kita butuh Saudara Sister good gitu kan Pertanyaan bagi ini langsung ke Mbar dulu Tunggu ya sabar dulu Kita ngebahasin yang lain dulu Boleh gak Kayaknya ke Mbar itu ide-ide Good idea Barbie pusing Oke Jadi tadi ngobrol Alia kan Waktu itu punya cita-cita banyak banget Macem-macem gitu ya Terus kalo Tata tuh kayaknya lebih Fokus gitu Gitu Apa namanya Dari kecil emang pengen jadi penyanyi Nah itu aku juga pengen ngobrol sih Karena aku tuh melihat Anaknya juga kayaknya Yang gede ini kalo ditanya mau jadi apa Mau jadi apa gitu Dia tuh suka bingung Gak tau Gak tau Apa ya Apa ya gitu Maybe he's too young Ya juga sih Tapi kadang-kadang aku tuh suka bertanya Penasaran Penasaran gitu Kayak Gak apa-apa gak sih Sebagai seorang anak juga Itu dia belum tau gitu mau kemana Kan kita ada kekhawatiran gitu That's alright Nah kalo ngomong ke anak sendiri gimana sih Kayak apa Ada encourage gitu Kayaknya kamu harus cari tau deh Kamu tuh passionnya apa sih Kamu cari nah gitu Gak sih Karena aku juga Aku tuh bisa dalam 2 bulan tuh caburnya Sepeda Terus ganti Bu aku lagi suka tenis Tenis Ganti lagi berkuda Berkuda Jadi aku juga sendiri suka bingung Aku nih atlet apa ya Tapi bagus sih Yang penting senang olahraga Iya Bener Jadi Aku sih gak khawatir Cuman yang pasti Dari kecil memang Kita sebagai orang tua sih Lihatnya gini Apa nih Minat bakatnya anak-anak kita Karena kan kita tau minat bakat Terus makanya kayak waktu itu ada tes Minat bakat Ikut deh Jadi biar tau kayak Anak-anak saya sebenernya dua-duanya tuh Masuknya ke IPA dua-duanya Apalagi dia Dia sama sekali tidak dianjurkan Untuk ke IPS Oh gitu Anak IPA Dia tidak dianjurkan ke sosial Aku juga dulu anak IPA Tapi akhirnya abisnya masuk ekonomi Nah itu Sawa-sawa anak IPA IPA tapi dia mau Dia belok Dia kepainnya ke sastra Oh belok Tapi akhirnya dia ke fashion kan sekarang Nah ini Sampai dikasih catatan Tidak dianjurkan sama sekali Gimana coba IPA Untuk tidak ke sosial Oh gitu Tulisannya tidak dianjurkan masuk IPS Jadi IPA A1 Jadi aku juga kayak Ya oke Anak-anak pinter lah ya Masya Allah ya Amin Masya Allah Masya Allah Makanya gak bisa inget aja IPS kan sejarah kan Iya Lebih suka yang kayak Ngerjain soal gitu Masa lalu gitu kan Masa depan Menyongsong masa depan Wow gitu ya kan Jadi pak Penasaran juga kalau kalian Tadi dari tadi kan seru-seruan ya Kayak Gimana bonding anak sama ibunya Seru banget sih Tapi kalau soal cek cok Cek cok gak Hmm Cek cok terbesar Aku tuh gak pernah dimarahin Cek cok terbesar Cuman dulu sekali dimarahin Karena aku gak mau sekolah Oh gitu Gak pernah cek cok Misalnya kayak Diem-dieman gitu Gak ada Yang gak diem-dieman cuma kayak Ah ibu gimana sih gitu Tapi gak pernah sampe diem-dieman Kayak gak ngomong Misalnya kayak Biasanya kan ada juga kan Misalnya kayak Yang ibu ngambek gitu Gak mau Gak gak pernah Gak gak pernah Aku kalau misalnya ada yang ini Aku ngomong aja Al Harusnya kamu gini deh kayaknya Gitu loh Begitu aja Tapi ngomongnya sebagai As a adult gitu Maksudnya kayak orang dewasa Harusnya tuh kamu gini gitu loh Gak pernah gak pernah dimarahin Itu kecil juga gak Enggak Tapi aku penasaran ini Gimana sih caranya biar gak baper Sama anak sendiri Malah dulu Soalnya kan Kita kan nikah Gak tau ya aku ya Mungkin karena saya punya pengalaman yang berbeda Oke Karena kan kita perjalanannya Dia sempat saya serahkan Kepada Mas Aji Akasuh Jadi dia sama dadinya Nah jadi So it was so It's such a very precious moment Every time The kids with me Tapi jadi yang Yang rempeng dulu Daddy aku Yang lebih rempeng Oh jadi yang lebih bapeng Dari karakter namanya lebih rempeng Kayak telat 5 menit tuh dimarahin 3 jam Oh iya Terus kalo aku sama Zahwa berantem Itu yang ditelepon ibu Terus gimana nih anak-anak berantem gitu Jadi bapak aku nelfon ibu Ya 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 itu gimana Kita makanya Jak Z gitu Jak itu gimana anak-anak berantem Biarin aja Mereka cuma perempuan berdua Kita gak Mereka harus solve their own problems By themselves Aku bilang gitu Karena saya gak mau Mereka ini berdua Terus mereka gak bisa solving their problems Mereka harus bonding to each other Aku bilang gitu Wah gila juga kamu Ya udah Tadi saya udah bilang sama mereka Kalau kalian bantem ibu studi and ring tinju Mau ya Aku bilang gitu malah Kayak gitu Terus aku Dikasih pisau Enggak aku pesennya selalu Alhamdulillah Itu jadi doa juga Dulu kan setiap anak-anak sama aku Terus pulang ke dadinya Terus aku lalu pesen Cuman Ingat kalian pokoknya Jangan berantem satu sama lain Udah itu yang aku selalu pesenin Kalian jangan berantem ya Jangan akal jangan berantem pokoknya Udah ya Alhamdulillah Walaupun mereka dulu dari kecil Punya kamar sendiri sendiri Tapi selalu aku bawa tuh mereka Waktu kecil tidur bareng dulu Karena aku tau mereka begitu Beranjak besar sedikit Mereka pasti punya Keinginan masing-masing Tapi mereka tuh harus punya Bonding to each other First itu yang penting Alhamdulillah Nyariin satu sama lain lah Dan mereka memang begitu sih Walaupun punya hidupnya sendiri-sendiri Punya kesibukan masing-masing Tapi kalau ada apa-apa Kan kita punya satu sama lain gitu kan Iya Kayak waktu lucu banget Dia pernah hilang ya Kita mau nonton Jennifer Lopez Ya Allah gara-gara Karena jauh macet Akhirnya naik gojek gitu lah Naik ojek Naik ojek terus dia gitu dia Ilang ini ya Allah Ini kapan tahun berapa sih? Waktu dulu Dia masih kecil Dulu banget Kita akhirnya gak jadi nonton Itu Zawar sampai ngomong gini Aduh kemana ya Aliyah ya Aduh pokoknya kalaupun dia masih Bajunya compang-camping gak apa-apa Yang penting ketemu ibu Gitu lucu banget Ada hal aku cuman kayak Jadi ilang Maksudnya kayak mungkin telat gitu Segala macam Itu ngomongnya sampai kayak gitu Nah terus sebaliknya juga Dia kalau ada apa-apa Dia selalu cari sih Iya Biasa curhat-curhatan gak sama kakak? Iya Kalau udah ini aja sih Biasanya misalkan aku cerita ke ibu Ternyata ibu udah cerita ke Zawar gitu Dan aku kan orang itu paling jarang cerita Iya Kayak cerita emang kalau udah perlu aja gitu Iya Jadi paling kalau udah live update udah numpuk Baru kayak iya ini aku gini nih Zah Nah gitu Manggilnya gak kayak Kak Mbak gitu gak? Enggak Aku sih manggil nyebutin gitu Cuman mereka akhirnya gak? Akhirnya gak? Tapi kakak ini tadinya cuman kayak yang paling tua aja Iya cuman paling tua Eh Isha Teta itu Terus yang lain tapi semuanya kayak temen gitu ya Tapi kalian main bareng gak sih? Main bareng sih Tapi ya Kalau liburan rame-rame bareng ya Oke ini tadi udah ngebahas soal mother daughter Sekarang kita mau main games Oke Ini gamesnya swipe left swipe right Ini jadi kayak di aplikasi-aplikasi gitu loh Tapi bukan cari makanan tapi cari jodoh Oke 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 Iya kan Nanti bakal ada foto-foto misalnya kan Zain Malik Atau siapa? Sukanya siapa? Jungkuk Atau Jungkuk gitu Nanti yang milihin bukan pilih sendiri ya Oke Tapi teteh yang milihin buat Alia Oh begitu Iya dong Oh kalau yang milihin Alhamdulillah Iya kan nanti dipilihin Oke Oke jadi namanya Bumble Jodoh Edition Oke Dipilihin Ali akan dipilihin jodoh sama ibunya Oke Oh my god Ryan Gosling Oh my god Ryan Gosling Oke ke kanan atau ke kiri Oh my god Ryan Gosling Menurut nanti cocok gak sih buat Alia? Hah? Cocok gak buat Alia? Iya Cocok buat ibunya aja dia Bener sih aku saya kurang ganteng tapi Jadi oh gak Di nilainya janda ibu tapi menurut teteh Alia tuh suka gak sih yang model kayak gini? Iya Ya kita kan gak kenal ya tapi by eye mungkin kayak fisik Kayaknya enggak deh Enggak Oke ke kiri ya Jadi dia repot deh kayaknya enggak Kiri Palanya ke kiri gitu Oh ini Iya Ini kayaknya enggak juga ya Kiri ya berarti ke kiri palanya Oh oh ke kiri Oke Ke kiri Kaka ini Fadil Jaidi Ini mungkin masih ada lucu-lucunya karena dia seneng nontonin ini dia Ah Lucu banget Kak Lucu banget Oh kayaknya dia suka cocok humoris ya Iya Pokoknya Yang lucu Aku diajarin nama dia ibu-ibu mesti nonton ini deh bu Lucu deh Lucu Lucu iya lucu Jadi aku makanya jadi Padil dapet salam dari Alia Yuk Iya lucu banget kamu Dil Kalo Justin Bieber Oh ini sih Ini crushnya sekeluarga Oh gitu Crushnya sekeluarga Zawa Alia Crush banget dua-duanya Bener love Love banget sama dia Sampai yang namanya Parvium itu Anak kakeknya nyari Tau kan Tau Justin Bieber Berarti kemarin sedih dong ya Nggak jadi konser ya Udah beli tiketnya Iya tapi biasa aja sih Kayaknya yaudahlah udah Udah sekarang udah Sudahlah ya gitu Kiri Eh kanan Kanan dong Bu Nah iya Kalo ini mah dia banget Udah lah Kita tuh repot ya tahun lalu Dia ulang tahun Kenapa Kita jajerin itu semua Saudara-saudaranya dia Oh ini Maksudnya BTS Oh BTS Aku jatuh cinta banget Iya asal dia mau masuk Islam Tau masih Mbak Gigi Pernah gak suka sama orang Sampai rasanya tuh kayak Kayak sedih banget gitu loh Kayak aku tuh harus bikin lagi Jawa Aku pernah begitu Ibu pernah begitu Ibu tahu Tapi waktu dulu nge-fansi sama siapa-siapa Siapa? Michael Jackson Oh ini Persis kayak gini dulu ya Ini tuh dia tuh Pasti dia kalo ketemu aku Dia juga mau berjodoh sama aku Wah Berat ya Sebuah ambisi ya Itu dia Jenggok kalo kamu nonton Kita jodoh Semoga Jenggok nonton ya Iya Cocok juga ya Kayaknya ya Bismillah aja lah Mungkin ya gak tau lah kita Pokoknya doainya Ali Tapi kan emang bener kan Cita-cita kan Aduh aku tuh pengen deh Nikah muda Itu betul gak usah gitu SD Oh gitu? Coba ceritanya gimana dari ibunya SD kan ada lucu banget nih ya SD kan Dia kan keriting gitu kan Mau dong sotoi gitu kan Pokoknya tau Pokoknya banyak mau cek lewet Setengah mati Kalo kakaknya kan main boneka Ngomong sendiri Jadi kalo ada apa-apa Saya gak cuman cari Ali Alias pasti langsung dari kamu Gitu Alias jangan macem-macem coy Gitu ya kan JCC Jangan coba-coba Karena kan aku sebagai seorang ibu juga Tapi also as a father